Terjadilah peristiwa hijrah yang kita juga mengenalnya. Kemudian ini dikenang sebagai penetapan awal tahun hijrah oleh khalifah Umar bin Khattab. Maka apa yang terjadi pada saat itu zaman rilmati Allah. Bahwa Nabi Muhammad SAW akhirnya pun berhijrah bersama orang-orang beriman. Secara singkat saja kita memaparkan kronologinya. Maka setelah setibanya mereka tiba di kota Mekah. Maaf sebelumnya ada yang terlewatkan. Bahwa pada saat itu orang-orang mu'min sudah mendapatkan bentuk-bentuk penindasan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Mereka dikecilkan, mereka bahkan dibunuh. Maka seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Mereka hanya dihadapkan dua pilihan. Kembali ke agama nenek moyang. Kembali mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang jahiliah. Atau kalian akan diusir dan dibunuh. Maka akhirnya Nabi SAW memilih untuk kemudian berhijrah. Dengan menyelamatkan diri dengan keimanannya. Maka setelah semeluruh kaum muslimin. Meskipun tidak salah keseluruhan. Sebagian besar kaum muslimin berhasil berhijrah ke kota Madinah. Baik itu ada yang secara sembunyi-sembunyi. Ada yang secara terang-terangan seperti Umar bin Khattab. Maka semuanya setelah berhijrah. Maka apakah kemudian kondisi kaum muslimin menjadi aman? Ternyata kondisi belum berubah. Saat mereka hijrah di awal tahun hijrah. Mereka kondisinya juga masih tegang. Disemuti dengan ketegangan. Hal itu juga dirasakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada begini? Karena rezim Quraish sudah semakin menunjukkan permusulannya. Dan semakin sudah menunjukkan. Dan bahkan mendeklarasikan peperangan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Hal itu dibuktikan dengan apa? Dengan sebuah surat yang ditulis oleh Abu Jal. Yang mewakili seluruh pembesar-pembesar kafirin Quraish pada saat itu. Surat itu ditujukan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul masih menjadi orang kafir. Dan dia menjadi salah satu kandidat penguasa kota Yathrib. Pemimpin kota Yathrib pada saat itu. Sebelum datang hijrahnya Rasulullah SAW. Maka apa isi surat tersebut? Dia menyatakan bahwa orang-orang yang pindah ke tempat kalian itu adalah orang-orang yang kami musuh. Maka jika engkau menampung mereka, maka anda berarti menjadi musuh kami. Wah gitu. Intinya gitu. Inti suratnya seperti itu. Dan apa yang diperintahkan di dalam surat itu? Abu Jah dan pemimpin-pemimpin besar kafirin Quraish meminta kepada penguasa Yathrib untuk segera mengekstradisi. Bahasa kita sekarang seperti itu ya. Mengekstradisi atau memulangkan kembali orang-orang yang berhijrah tadi. Ke kota Mekah. Kalau itu tidak dilakukan, maka kami akan mempersiapkan pasukan besar yang siap untuk menjelang kota Madinah dan menghancurkan kalian semuanya. Nah ini salah satu bentuk deklarasi perang. Yang sudah disampaikan oleh Abu Jahar pada saat itu. Nah disini Jemaah Dirimati Allah Azza wa Jalla. Jemaah Masjid Babu Salam Rahimatum Rahimakumullah. maka hakikatnya genderang perang ini sudah ditabur oleh orang kafir api peperangan sudah dinyalakan oleh orang-orang kafirin Quraish pada saat itu maka di tahun pertama jenayah itu turun firman Allah SWT izin untuk berperang di jalan Allah SWT izin, baru izin belum perintah, diizinkan saja kalau memang itu, maknanya apa izin ini sebagaimana dijadikan oleh para ulama al-tafsir bahwa makna izin ini adalah sesuatu yang memang kalau dianggap perlu dilakukan kalau tidak ya tidak usah masih seperti itu, sifatnya izin hal itu ditandai dengan turunnya firman Allah SWT surat Al-Hajj, ayat yang ke-39 Allah berfirman sesungguhnya telah diberikan izin bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah diperlakukan secara dholim maka diperlakukan secara dholim dan diperlakukan secara dan sesungguhnya Allah SWT maha kuasa untuk menolong mereka yaitu orang-orang yang beriman dari sinilah jamaah di mati Allah di tahun pertama jenayah ini turun ayat ini yaitu berkenaan dengan izin belum perintah secara langsung harus izin harus segera berperang belum, baru sifatnya izin nah ini korona lagi hingga kemudian sampai pada suatu kondisi dimana Rasulullah SAW saya itu merasakan sebuah ancaman yang nyata, yang menyasar jiwanya sampai Nabi SAW tidak bisa tidur sepanjang malam dalam rangka untuk menjaga diri karena setelah mendengar surat deklarasi perang itu maka boleh jadi ada ante-ante orang kafirin Quraysh yang saya itu menjadi pasukan-pasukannya orang-orang Abdullah bin Ubay bin Saul tidak menutup kemudian mereka akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang menyasar keselamatan dan jiwa Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya maka sampai Nabi SAW berjaga di malam-malam itu hingga akhirnya apa yang terjadi jamah di mati Allah SWT hingga pada proses selanjutnya kita percepat kondisi semakin mencekam dan akhirnya Nabi SAW mendapatkan perintah jihad untuk yang pertama kami perintah kital perintah untuk berperang melawan orang-orang kafirin yang telah memerangi mereka dengan cerita yang telah memerangi mereka yaitu turun firman Allah SWT yaitu surat surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat yang ke seratus sembilan puluh surat Al-Baqarah ayat yang ke seratus sembilan puluh Allah SWT berfirman dan perangilah mereka orang-orang perangilah orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah SWT dan janganlah dan berperangilah kalian di jalan Allah memerangi orang-orang yang memerangi kalian dan janganlah kalian berlaku melampaui batas sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan melampaui batas Al-Baqarah ratus sembilan puluh maka ayat syariat jihad ini turun di tahun kedua jihad di bulan syarabat satu tahun sebelum maaf satu bulan sebelum syariat ramadhan satu bulan sebelum syariat ramadhan syariat puasa di bulan syarabat ini turun perintah syariat untuk kita ini maka setelah memasuki bulan ramadhan jaman di mati Allah dan turunnya surat surat Al-Baqarah juga berkenan dengan masalah puasa ramadhan komusul berpuasa maka di bulan itu Nabi Sasa mengerjakan dua syariat yaitu syariat puasa ramadhan dan juga syariat untuk kita berperang melawan orang-orang kafirin orang-orang musyikin yang saat itu lebih spesifik lagi siapa orang-orang kafirin musyikin dari kalangan orang-orang Quraysh nah apa yang kemudian Nabi Sasa saat itu sudah terjadi kondisi perang jaman di mati Allah kondisi perang sudah berlangsung di tahun kedua antara kaum kafirin Quraysh dengan kaum musyikin yang ada di kota Madinah sudah kondisi sudah mulai sudah kondisi perang maka Nabi Sasa mengatur sebuah siasat perang strategi perang apa yang dilakukan pertama karena Nabi Sasa pada saat itu menyasar untuk melemahkan perekonomian kaum kafirin Quraysh dengan apa yaitu dengan mencegat kafirah dagang kafirin Quraysh yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan maka pada saat itu zaman dirimati Allah subhanahu wa ta'ala Abu Sufyan dengan kafirah dagangnya ini pergi ke Syam ke wilayah Syam dan ketika tidak kembali ke wilayah Mekah maka mereka sudah mendengar bahwa pasukan Nabi Muhammad Sasa sudah mempersiapkan diri untuk menghadang mereka lalu secara sigap dan cepat Abu Sufyan mengirimkan sebuah surat permintaan bantuan militer kepada pembesar-pembesar Quraysh saat itu surat langsung ditirma oleh Abu Jahal dan para pembesar-pembesar Quraysh dan secara cepat pula secara cepat Abu Jahal merespon untuk kemudian segera membentuk pasukan besar dalam catatan sejarah saat itu pasukan kaum kafirin Quraysh berhasil dikumpulkan sebanyak 1300 personil Allahu Akbar pasukan cukup besar di saat yang bersama Nabi Muhammad S.A. pada saat itu belum memprediksikan akan munculnya atau hadirnya pasukan besar dari kota Mekah Nabi S.A. fokus saat itu untuk menghadang kafirin yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan takdir Allah S.W.T tentunya sesuatu hal terjadi yaitu apa Abu Sufyan lalu kemudian membuat manuver perjalanan merubah rute perjalanannya yang semula dia biasa melewati jalur-jalur Madinah maka saat itu dia bermanuver memindahkan rute perjalanannya yaitu memilih yang lebih jauh yaitu di pesisir Jazir Arab sebelah barat yaitu menyusuri pantai Laut Merah di sebelah barat maka kemudian Alhamdulillah bukan Alhamdulillah maknanya Qadarullah Masya'al fa'al pasukan kafilah dagang Abu Sufyan tadi berhasil lolos dari hadangan pasukan Nabi Muhammad S.W.T maka setelah perjalanan hampir mendekati kota Mekah maka Abu Sufyan langsung menyurati Abu Jahal yang menjadi panglima tertinggi pasukan Quresh Wai Abu Jahal bahwa kafilah dagang kalian sudah selamat dan sebentar lagi beberapa hari kemudian akan tiba di kota Mekah maka tidak ada lagi kebutuhan kita untuk berperang menghadapi pasukan Muhammad kata Abu Sufyan pada saat itu karena tidak ada untungnya kita berperang melawan mereka karena hakikatnya mereka masih saudara kita masih keluarga kita masih anak dari paman-paman kita kata Abu Sufyan maka setelah surat ini sampai kepada Abu Jahal dan juga disampaikan pula kepada pembesar-pesar Quresh pada saat itu terjadilah perbedaan pendapat di kalangan mereka pasukan kafilah Quresh yang mereka sudah berangkat keluar kota Mekah dan sudah hampir mendekati Badar mendekati kota Madinah apa yang terjadi pada saat itu terjadi dua kubu kubu yang pertama bersikuku untuk terus menerapkan melangsungkan perjalanan untuk berhadapan perang melawan Nabi Muhammad dan pasukan kemusik dan ini direpresentasikan oleh Abu Jahan ada pun kubu yang kedua ada kubu yang kemudian tidak sependapat dan ingin kembali ke kota Mekah dan tidak perlu lagi mengadakan peperangan dengan Nabi Muhammad ini direpresentasikan oleh Akhlas bin Shurek dari Bani Asad maka apa yang terjadi pada saat itu Bani Asad maka setelah terjadi perpecahan pendapat maka ada sebagian yang mengikuti Abu Jal dan ada sebagian mengikuti Akhlas bin Shurek maka pada saat itu yang tidak ikut bersama Abu Jal cukup sedikit yaitu sekitar 300 orang praktis pasukan kafirin kursus yang dipimpin Abu Jal pada saat itu tersisa seribu orang dan mereka masih memiliki perkogistik peperangan yang cukup banget maka apa yang terjadi pada saat itu zaman di mati Allah subhanahu wa ta'ala singkat kita persingkat lagi tentang kronologi sejarahnya maka akhirnya pasukan besar tetap terus bergerak menuju ke arah Madinah dan akhirnya kemudian mendekati Badar disinilah kemudian zaman di mati Allah sebelum mereka sudah mendekati Badar Nabi S.A.W. sudah secara sigap juga mengutus atau mengirim beberapa pasukan intelijen untuk memonitori apa yang terjadi dengan pasukan kaum kafirin Quraish dan ternyata betul bahwa Nabi S.A.W. prediksi Nabi S.A.W. pun akhirnya pun bisa memprediksikan hadirnya seribu pasukan dari kafirin Quraish dengan informasi dari intelijen tadi akhirnya Nabi S.A.W. langsung bergegas dengan para sahabatnya dan bermusyawarah dengan para sahabatnya dan akhirnya menentukan untuk apa untuk mereka menghadang laju pasukan kafirin Quraish ini di lembah Badar di wilayah Badar nah disinilah terjadi inilah sebuah peran besar maka setanggal tepatnya di tahun 17 Ramadan terjadilah pertemuan antara dua pasukan besar antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad S.A.W. dan pasukan kaum kafirin Quraish yang dipimpin oleh Abu Jal pasukan muslimin saat itu berjumlah 313 orang seperti yang diriwatkan dalam banyak kitab tarikh sementara pasukan kafirin Quraish seperti yang kita sebutkan tadi ada seribu orang seribu personal sungguh ini jumlah person yang tidak seimbang kekuatan militer yang tidak seimbang antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafirin Quraish dan apa yang terjadi singkat kata singkat cerita akhirnya perang pun pecah berkecamuk MashaAllah dan dengan izin Allah S.W.T. dengan doa Nabi Muhammad S.A.W. dan juga keikhlasan dari para sahabat Nabi S.A.W. saat itu akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan walillah ilham pekikan takbir dan tahlil berkumandang di wilayah lembah badar pada saat itu Alhamdulillah bifatillah inilah singkat cerita terkait dengan kronologis dan kejadian perang badar baik kita tidak akan mendetailkannya secara detail dalam tinjauan sejarah tentunya karena memang keterbatasan waktu kita sekarang mencoba untuk masukin apa sih pelajaran-pelajaran menarik dari peristiwa ini dari penggalan kisah sejarah yaitu perang badar ini dan korelasi antara puasa dan jihad visabila terima kasih terima kasih